Intro Kepergian Dante atau lengkapnya Raden Andante Khali Pramuditio masih menyisakan duka. Semua orang ikut berduka. Karena bocah berusia 6 tahun itu pergi dengan cara yang sangat tragis. Kini kondisi jiwanya belum sepenuhnya tenang karena masih banyak yang belum selesai di dunia. Sejumlah pertanyaan penting tentang motif pembunuhan juga jauh dari terungkap. Tapi memang Dante tidak tinggal diam di alam sana. Ia telah mengirimkan sejumlah pesan penting kepada orang-orang terdekatnya. Lewat mimpi Dante juga memberi sinyal tentang kasus pembunuhan yang menimpa dirinya. Tapi mengapa? Ada pesan khusus yang disampaikan kepada sang ayah. Angger Dimas memiliki kemampuan batin yang kuat sehingga dipilih putranya untuk mengirim sasmita gaib. Begitulah, Raden Andante Khali Pramuditio masih mengalirkan duka dan rasa ipa. Kepergiannya yang sangat pilu, memenggal kehidupannya yang semestinya masih panjang. Kini, kondisi jiwanya belum sepenuhnya tenang di alam sana. Oleh sebab, masih banyak yang tak terungkap di dunia nyata. Dante juga harus diantar menyeberang ke alam kelanggengan karena meninggalnya yang dipaksa akibat kegajian orang lain. Kini, banyak pesan gaib disampaikan Dante kepada orang-orang terdekatnya. Sementara itu, kepada sang ayah, ia juga mengirimkan sinyal untuk menolongnya. Tapi benarkah Dante juga meminta pelaku berkata jujur, agar tidak terjadi sesuatu yang menakutkan. Mungkinkah pesan itu bisa dibaca sebagai ancaman gaib kepada pelaku? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tau usah menarka-narka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menuju 40 hari kepergian Raden Andante Khali Pramodityo, kasus yang membuatnya berurusan dengan maut masih diselidiki. Polisi juga terus bekerja keras untuk mengungkap motif dibalik peristiwa keji dalam drama penenggelaman Dante. Sementara itu, dari alam gaib, Dante juga sudah mengirimkan pesan batin, terutama kepada orang-orang terdekatnya. Pesan itu, sekaitan dengan tragedi yang menimpanya, serta pesan tentang kondisinya di alam sana yang belum sepenuhnya baik. Saat ini, Dante digambarkan dalam situasi bingung, penuh ketakutan. Kondisinya, pada dasarnya memang belum 40 hari ya. Dan, dimanapun juga ini suatu kematian yang tidak wajar. Dan, yang jelas adalah rasa bingung, rasa ketakutan, dan juga yang terakhir kejadian yang diingat adalah saat paru-parunya terendam dalam air. Yang masih jadi masalah adalah hal ini belum terungkap secara sepenuhnya. Dan, saya lihat Dante pun di kondisinya saat ini. Itu memang, saya bisa bilang ya belum berpulang 100% ya. Jadi, memang, maaf kata, masih ada residunya untuk mencari jawaban dan juga keikhlasan. Itu yang penting. Kita tuh bingung, gitu loh. Kita sebenarnya, kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa, aku tuh gembar-gembur ke orang-orang. Aku gini loh, aku gini loh. Aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus, hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih capur aduk ya, gak ada kecewanya. Tapi, aku senang juga, ini kasusnya cepat. Ya, semoga aja bisa terus cepat lah di tangan ini. Pasti ya, pasti ada penyesalan, gak mungkin gak. Oleh sebab, belum 100% pulang ke sisi ilahi di alam yang tak tampak. Dante merasa sendirian. Ia sungguh-sungguh merasa sendiri, bukan hanya karena kehilangan orang tua setelah mereka bercerai. Tapi juga, karena merasa terbuang. Situasi yang dialami Dante juga membuat para leluhurnya murka. Mereka tidak terima, sehingga saat ini sedang menuntut keadilan. Sebuah tuntutan, yang sudah pasti akan memberi mala petaka, terutama kepada para pelaku. Yang di sini saya lihat juga untuk Dante, bukan hanya Dante yang marah, tapi juga para leluhurnya pun yang saya lihat memang cukup berpengaruh ya. Betupun juga ada yang menuntut keadilan di sini. Anak ini juga masih merasa sendirian ya. Karena perasaan ditinggalnya itu sangat kuat yang saya lihat. Dan ditinggalnya bukan karena hanya kasus perceraian oleh orang tuanya, tapi memang, misalkan kan dibuang begitu saja. Saya bangga sih, anak saya hebat banget sih. Dante tuh orangnya hebat sih, dia tuh anaknya hebat. Di tengah gonjang-ganjing, permasalahan saya dengan ibunya ya, gitu. Dia masih bisa dan dia masih bisa, Almar Meku masih bisa. Jika digambarkan dalam bahasa manusia di alam sana, Dante berada dalam situasi tak menentu. Bengong, bingung, dan ketakutan. Sebab, banyak pertanyaan-pertanyaan penuh misteri yang jawabannya belum muncul. Dalam komunikasi batin dengan ahli spiritual, Dante bahkan mengucapkan kata tolong. Entahlah, pertolongan serupa apa yang diharapkan, tapi permintaan itu sangat serius disampaikan. Ini bagaikan saya bisa gambarkan kalau beliau itu memang kayak anak yang ditinggal di pasar. Jadi memang kebingungan, tapi saya lebih lihat dia bengong. Kayak bengong, kayak bingung. Pertanyaannya cuma satu sih kata tanyanya. Kenapa? Bukan lagi siapa? Atau bukan lagi di mana? Atau apa? Tapi, kenapa? Semoga setelah pertanyaannya terjawab dan beliau tahu jawabannya, ya, pun arohnya bisa tenang. Dan berpulang. Perjalanan Dante meniti kehidupan di alam kelanggengan sedang dimulai. Tapi memang, ia belum sepenuhnya tenang karena masih banyak hal yang belum selesai di dunia. Saat inipun, kondisi jiwa Dante belum bisa beranjak dari kekecewaan. Sehingga butuh diseberangkan ke alam yang membuatnya nyaman. Kasus kematiannya yang masih berbalut kabut misteri juga membuat Dante belum bisa mencapai kesempurnaan. Dari alam sana, ia berharap semua bisa diungkap secepatnya. Terutama, kepada pelaku untuk berkata jujur yang sesungguhnya terjadi sehingga harus ada korban. Kalau menurut saya pribadi, memang istilahnya ini harus diseberangkan lah. Harus didoakan lah, bahasa awamnya ya, untuk bisa lebih tenang, Dante juga. Dan sebisa mungkin juga mendapatkan jawaban yang penuh. Karena yang saya lihat di sini masih ada pihak-pihak yang belum terungkap kebenarannya. Sebisa mungkin dari pelaku yang terekam di CCTV memang sebaiknya jujur apa adanya supaya jika nanti ada fakta yang terungkap atau tutupan baru, itu tidak memberatkan di dalam tahanan. Tapi benarkah Dante telah mengirimkan sign pada sang ayah? Lalu pesan apa yang disampaikan pada Angger Dimas yang dianggap paling peka pada hal-hal gaeh. Halo semua, jangan lupa saksikan Paswas jam 3 sore hanya di Youtube. Kepergian Dante yang sangat memilukan memang masih penuh misteri. Sebagai korban, ia juga bertanya-tanya dari alam sana. Pertanyaan yang sesungguhnya sudah dititipkan lewat pesan-pesan, terutama dalam mimpi orang-orang terdekatnya. Dante juga sudah memberikan sinyal kepada sang ayah agar menolongnya. Tidak jelas benar, pertolongan semacam apa yang diinginkan. Tapi ia berharap, Angger Dimas yang peka pada hal-hal gaib bisa memahami kebutuhannya di alam tak terlihat. Ini yang saya lihat, beliau beberapa kali ngasih sign ya ke bapaknya ya. Karena yang saya lihat disini yang punya kepekaan lebih terhadap alam gaib itu adalah Angger Dimasnya sendiri. Ini yang saya lihat ya. Karena gimana pun juga sosok bapaknya karena itu tidak dibenci oleh Dante. Dan saat ini Dante lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada Angger Dimas dengan mengalui entah mimpi ataupun juga pertanda-pertanda di kehidupan sehari-hari. Dan dengan siapa lagi dia bisa mengharap pertolongan. Karena bagi Dante ya Angger Dimas masih sebagai kesatria berkuda putihnya sih. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu ga pernah bisa di bandingkan dengan orang lain. Ga akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari berjabat hari sampai bulan Januari ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala-segala apa, segala rupa bentuk 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 barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta ya saya pasti akan minta. Sinyal sudah diberikan, tapi Dante masih belum tenang oleh karena masih ada pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Dari alam sana, bocah berusia 6 tahun itu mempertanyakan kenyataan yang membuatnya kehilangan nyawa. Kepada mamanya, ia juga bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Sehingga ada peristiwa maut menimpanya. Menurut beliau yang kalau saya berkomunikasi ini ya tidak mungkin hanya karena satu ketidaksukaan pelaku terhadap beliau. Dan kedua yang perlu digarisbawahi adalah seberapa marah sih sampai harus seperti itu. dan ini dipertanyakan kepada pelaku dan juga kedua orang tuanya dan saya bisa bilang sih Dante justru lebih bertanya kepada mamanya ya, kepada ibunya. Memang ada apa sebenarnya? Kenapa? Kenapa dibiarkan sampai ini kejadian oleh orang yang dia sayangin? Pesan penting telah disampaikan Dante dari alam GAI terutama kepada Angger Dimas yang dianggap paling peka terhadap hal-hal yang tak tampak. Tapi benarkah pesan Dante tidak sampai pada yang dituju? Lantas itukah yang membuatnya dibutuhkan komunikator GAI? Halo semua jangan lupa saksikan Paswas jam 3 sore hanya di Youtube. Pesan GAI barangkali memang sudah disampaikan Dante terutama kepada keluarga. Hanya saja tidak semua peka pada sinyal-sinyal dari alam GAI yang penuh peralambang. Itu yang membuat situasi seperti ini dibutuhkan sosok yang bisa menjadi mediator antara alam tak terlihat dengan alam nyata. Kondisi Dante sebagai korban pembunuhan dikhawatirkan belum sepenuhnya tenang sehingga membutuhkan perantara untuk berkomunikasi terutama agar keinginan-keinginan yang tak bisa disampaikan secara verbal bisa dipahami terutama oleh orang tuanya. Semestinya ada secara spiritual itu harus ada orang yang bisa berkomunikasi bahwa roh ini si arwah ini ini kepengen banget menyampaikan bahwa saya meninggalnya itu dibunuh gitu. Tapi banyak yang tidak sampai komunikasi antara manusia dan roh apalagi kalau misalkan arwah itu di sana ya maaf ya misalkan hidupnya nggak tenang gitu kan terus biasanya kan kalau arwah-arwah ini sampai merinding jadi yang meninggal dibunuh meninggal bunuh diri itu kan kalau misalkan di arwah sana di alam yang berbeda di alam yang berbeda si arwah ini menangis karena belum saatnya dipanggil sama yang puasa jadi gini kejadian-kejadian misalkan contohnya udah dibunuh satu tahun yang lalu gitu ya tapi si arwah ini udah menyampaikan berusaha ke ini nggak nyampe terus mungkin ke orang ini nggak nyampe ujung-ujungnya keluarga yang diteror diteror itu mungkin melalui mimpi gitu seolah-olah orang-orang masih hidup atau seolah-olah dia dibunuh oleh si A gitu Raden Andante Ahli Pramoditio memang sudah berpulang meski dengan cara yang sangat ragis kini yang perlu dilakukan selain mengungkap motif laku adalah mendoakan agar almarhum tenang itu jauh lebih maknawi oleh sebab dalam telisik batin para spiritualis kondisi Dante di alam sana belum sepenuhnya tenang maka semogalah semua segera bisa dipecahkan kemudian segera fokus mengirimkan doa-doa terbaik untuk bekal Dante meniti perjalanan di alam kelanggengah pemirsa saksikan terus was-was yang akan merapung kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di youtube channel dan pastikan untuk subscribe share komen dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati